Selamat datang di Wibu Center Kalau anda Wibu, subscribe ya bos Kalau anda bukan Wibu, subscribe juga sih Pada intinya dokumen channel ini dengan like, komen, dan subscribe Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik alur cerita manhwa terbaru Yaitu teresekai menjadi jamur di Wibu Center Bagi teman-teman semua yang baru menonton video ini Ya video ini salah satu part dari jamur wazi Jadi kalian bisa menonton itu di playlist ada jamur wazinya Dan oke ya kawan-kawan semuanya, mohon maaf ya jamur wazi lama sekali uploadnya Karena memang subuk sekali sayangnya Saya juga tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu Tidak ingat sebenarnya, tidak ingat dengan jamur wazi ini ya Jadi mohon maaf ya kawan-kawan semuanya Dan langsunglah kita langsung capcus di teresekai menjadi jamur Beo yang bersembunyi di dalam cacing jamur langsung sadar Kalau si koboy mengeluarkan skill yang berbahaya Dan ia langsung kabur Tapi beberapa jamur kecil tidak bisa menghindar dan langsung kena Itu ya kena serangan dari si paman koboy dan mereka langsung kering Dan beberapa cacing jamur pun langsung kaku Wadidaw Kemudian beberapa player yang telah kalah Jadi sembuh berkat skill cahaya paman koboy Dan si paman otot pun langsung sembuh dari luka-lukanya Ya paman koboy pun turun dengan lompatannya itu ya Dan ia disambut bak pahlawan Cahaya ini adalah peluru pemberian dewi yang bisa menyembuhkan segala luka Dan mengkill semua monster Ucap paman koboy yang membuat beberapa orang disitu malah bersedih Ya mereka bersedih karena ada beberapa teman mereka yang telah tewas Karena itu ya karena kena jebakan Dan itu dimakan cacing jamur Mereka merasa kehilangan Dan wazi pun merasa kalau diri mereka sudah hancur Dan tidak berani untuk melaju ke dalam Itu ya ke dalam gua yang lebih dalam lagi Dan tuar 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 Tiba-tiba tembakan paman koboy Mengagetkan semua orang Semuanya Dengarkan aku Yang tewas biarlah mereka tenang di alam sana Dan kita tidak boleh menyianyikan pengorbanan mereka Ingat tujuan kita adalah menangkap duo kriminal Atau membasmi mereka Dan menciptakan kedamaian di Brave My Land Ucap paman koboy yang penuh semangat Ya oke siap bos Tapi aku datang kesini untuk menemukan harta karun Ucap salah satu player Ya itu terserah dirimu Ucap paman koboy Yang jelas aku berbeda Aku kesini bukan untuk harta karun Aku bukan pertarung yang tergila-gila dengan uang Aku adalah penegak keadilan Ucap paman koboy Wanjerit Jangan alihkan pembicaraan Kami kesini bukan karenamu atau keadilanmu Kita tidak butuh perlindunganmu Ucap beberapa player yang tidak suka Ya kalau itu maumu Aku tidak akan memaksa Aku juga bukan bodyguard siapapun Yang jelas Atas nama Aku berjanji kepada kalian semua Kalau aku akan melindungi kalian semua Sampai kalian menemukan harta karun yang kalian inginkan Tapi bantu aku Bantu aku mengalahkan duo kriminal itu Yang ada di dalam gua ini Teriak paman koboy lantan Yah wajib jadi bingung Ini om koboy kenapa ngotot banget Dah minta ditolongin ngekill kriminal duo Dan beberapa player juga masih ragu Dan tiba-tiba Aku akan bersamamu koboy Ucap paman berotot Yang diikuti oleh beberapa player yang mengikuti paman berotot Dan wajib pun akan ikut dengan paman koboy Membantunya untuk menangkap duo kriminal Dan yah oke Kini saatnya kita beraksi Dan hal utama bagi kita sekarang adalah kerjasama Ucap paman koboy yang kemudian para player mulai bekerjasama Yah mereka mulai bekerjasama Mengatasi jebakan jamur yang ada di dalam gua rahasia Dan juga mulai bisa menghindari jamur lengket Cacing jamur pun mulai dilawan bersama-sama Sehingga bisa dikalahkan dengan mudah Dan wajib pun bekerjasama dengan pigi Yang sangat mudah itu ya Pigi sangat mudah Mengkill jamur cacing Dan yah oke Beres semua Banyak jamur cacing yang ko dikill sama itu ya Sama para player Dan yah langsunglah kita melangkah ke ruang selanjutnya Yah kemudian kelompok paman koboy berhenti di area yang aman Dan itu yah aman dari para monster Dan mereka mulai istirahat Yah kemudian pigi karena sudah lapar Ia mau makan apel ya Tapi apelnya itu dibakar ya Wajib goblok banget Mana ada apel dibakar Kemudian paman koboy menghampiri wazi Ia mengatakan Kalau ia berharap Besok kelompok ini Bisa menyelesaikan misi mengalahkan kriminal duo Dan kembali dengan selamat Dan yah woki siap Ucap wazi Memenuhi komando Yah kemudian flashback ya Flashback dulu beberapa tahun sebelum paman koboy Merubah hidupnya Dulu dirinya adalah Punisher Dick Ia adalah seorang penjahat yang suka merampok Di gang kecil dan ia suka mengkil gelandangan yang ada di daerah kumuh Dan ngekilnya itu pakai perlahan-lahan Ia merasa nikmat melihat para manusia menjerit kesakitan Waduh ternyata paman koboy psikopat Kemudian di malam itu Ia bertemu Dewi Dan Dewi itu menyelamatkan si korban dari siksaan koboy Dick Dan si Dick ini melihat cahaya terang yang menyelimuti Dewi yang terbang Ia benar-benar terpesona dengan kehadiran si Dewi Dan ia langsung bersudut dihadapan si Dewi Dan memohon pengampunan atas perbuatannya selama ini Dan yah berkat pengampunan dari si Dewi Dick si penyiksa berubah menjadi koboy penegak keadilan Yang membasmi para kriminal dari Braveland Dan bergabung menjadi anggota sekret saktum Buat yang dibimbing oleh sang Dewi penyelamat Yah wazi yang mendengar cerita paman koboy Jadi kagum ya dengan apa yang telah terjadi kepada paman koboy Ya benar-benar seorang yang telah melalui banyak pengalaman hidup Akan tetapi Hey boy Tiba-tiba ada seseorang yang berbisik di belakang wazi Dan itu membuat wazi kaget Dan ternyata itu adalah paman rotot Wanjrit serem banget suaranya Yah kemudian paman otot memberikan bekal nasi kotak Sebagai tanda persahabatan Dan wazi shock berat Kok bisa paman ini berbicara dengan nada sopan Dan nadanya lemah gemulai lagi Wanjir Jijai banget dah Maco tapi bengkong Wadidaw Begitu pikiran wazi Kemudian wazi melihat nasi kotak paman berotot Dan wow Tampak mewah Dan unyu-unyu Ia jadi tergiyur Tapi pigi langsung gercep melihat itu Dan ia langsung mengambil nasi kotaknya Dan memakannya sampai habis tanpa sisa Waduh Wazi pun mementung kepala pigi Supaya berlaku sopan Jangan bertindak seperti ini Seperti orang kelaparan Yah ini cewek Kalau urusan makan memang jadi tolol Yah jadi seperti ini Wadidaw Yah pigi pun kesal karena dijitak Tapi gimana ya ini orang makanannya enak banget Yah paman otot pun tidak masalah dengan tingkah pigi Ia malah senang makanannya langsung habis dimakan Dan ternyata Ia masih punya banyak Itu ya punya banyak nasi kotak Dan ya silahkan Dihabiskan semuanya Jangan sungkan Ucap paman otot Yah malam pun dilalui dengan mukbang nasi kotak Kemudian wazi dapat satu kotak Dan memakannya dengan itu ya dengan enak Wadidaw ini enak banget Sepertinya paman otot jago masak ya Lebih baik paman otot buka warung makan saja Soalnya masakannya enak Yah dibilang seperti itu paman otot pun menunjukkan foto kekasihnya Soalnya ia memasak itu ya memasak nasi kotak itu bersama kekasihnya Dan ketika wazi melihat foto itu Ternyata itu foto archer yang di awal cerita memanahnya Saat itu ya saat berbentuk jamur Wajir ini cewek otot memanah Sepertinya ini memang pasangan yang cocok Wadidaw sama-sama berotot Kemudian paman koboy memberi saran kepada wazi untuk bergabung saja dengan Wadidaw sekertsaktum Supaya ia bisa mengikuti jejaknya sebagai penegak keadilan Yah wazi jadi takut kalau mau masuk Wadid Identitasnya sebagai monster bakal ketahuan Dan dikildas sama manusia Dan yah ia pun menolak Ia beralasan kalau ia masih ingin hidup bebas dan bertualang bersama Piggy Yah gak apa-apa sih kalau memang wazi ingin bertualang Tapi jika kau ingin bergabung untuk itu ya Untuk bergabung bersama sekertsaktum Dan mendapat pelayanan dari sang dewi Itu adalah impian dari para penduduk brave land Ucap paman koboy Yah itu peluang yang bagus boy Ucap paman otot sambil menepok dengan keras punggung wazi Yah wazi pun jadi bisa garuk-garuk kepala yah Yah hanya bisa garuk-garuk Kemudian paman otot menceritakan Kalau wazi harus masuk ke guild yang ada di brave my land Setidaknya pilih salah satu dari guild terbaik di dunia brave land Ada enam itu yah Satu sword train guild Yaitu isinya para warrior Kedua sekertsaktum Yang dibimbing oleh dewi penyelamat Yang ketiga ada tamer aliens Itu penjidak para monster Yang keempat ada spirit forest Guild yang itu yah Guild yang menambung para archer Yang kelima ada eye of fire band Itu adalah guild para magician Dan yang keenam adalah bajak laut Dari laut pencuri Yang isinya para pembunuh handal Yah paman otot sendiri bergabung dengan guild Walrus ifuri Itu guild yang isinya para otot semua Para manusia berotot Karena tujuan guild Walrus ifuri adalah Menciptakan manusia yang penuh dengan otot Wadidaw Yah wazi harus segera memutuskan Untuk bergabung dengan guild yang mana Soalnya banyak keuntungan yang didapat Apalagi setahun sekali Ada great-great competition Itu kompetisi duel antara semua guild yang ada di bravland Untuk mencari siapa guild terbaik di bravland Dan yah wazi pun harus mengikutinya Ucap paman berotot menjelaskan Yah dari tadi ngobrol guild mulu Wazi jadi bosan Ia pun mengalihkan pembicaraan dengan bertanya Apa ada yang tahu tentang segel raja iblis golem Mendengar itu paman otot bingung Karena ia tidak begitu tahu tentang segel raja iblis golem Itu hanya cerita rakyat yang sampai sekarang Terus diceritakan para tetua Tentang terjadinya perang antara manusia dan monster Yang awalnya manusia dan monster itu hidup bersama Tapi paman koboy jadi berwajah serius Ia memandang wazi dengan tatapan aneh Dan ia mengatakan Apa kau pernah melihat tablet penyegel raja golem Ucap paman koboy Yah ditanya seperti itu Wazi jadi bingung Ia sendiri hanya ingin ganti topik pembicaraan Ia juga tidak tahu mengenai segel raja golem Ia cuma penasaran saja Ucap wazi sambil senyum bodoh Yah itu membuat paman koboy kecewa Yah jangan khawatir boy Selama kau punya otot Raja golem sekalipun akan kau libas Jadi ciptakanlah otot-otot di tanganmu itu Ucap paman berotot sambil memamerkan ototnya Yah wazi hanya bisa ketawa disuruh membuat otot Wadidaw jamur wazi malah jadi otot Nanti malah jadi jamur maskel Yah kemudian piggy minta nasi kotak lagi sama paman otot Wazi melarangnya karena si piggy udah makan banyak itu nasi kotaknya Tapi paman otot tidak masalah Karena persediaannya masih banyak Silahkan dimakan semuanya Yah para player lain pun pada minta nasi kotaknya Dan yah kita mukbang nasi kotak sampai habis Melihat itu paman koboy jadi bingung Ia bingung dengan tumbukan sampah yang berjibun Wazi buang sampah pada tempatnya boy Yah malam pun dilalui dengan riang sambil mukbang yang dilanjutkan dengan adu otot Aduh panco maksudnya itu yah Paman otot melawan piggy dan yah dimulai Langsung kalah paman otot sampai gemetaran yah itu yah Soalnya piggy kuat banget Yah sampai player lain bingung nih paman otot lemah banget Apa piggy yang kuat banget dah Tapi yah bodoh amat yang penting happy Yah kemudian wazi melihat dik si paman koboy itu yah Ia tidak ikut nimbrung bersenang-senang Tapi yah ia mau sendiri Soalnya saat ini ia merasa senang Karena para player bersenang-senang Yah hanya terbiasa sendiri saja Nggak bisa rame-rame kayak gitu Dan yah pesta pun usai saatnya tidur Dan yah sin pun berpindah saat tidur Di saat sedang tidur paman otot terbangun Ia mau kencing Udah nggak tahan rasanya mau pipis Segera dah dipipiskan Ia pun menuju ke tembok Dan langsung kencing disitu Wadidaw nggak ada toilet yah Yah setelah selesai kencing Ia kembali mau melanjutkan tidur Tapi ia kesandung sesuatu dan terjatuh Ia kaget karena ia tersandung mayat player Wadidaw paman otot langsung mengecek Dan bener lukanya baru Darahnya masih segar Wadidaw masih mengalir darahnya itu dari si mayat Wancrit siapa yang ngekill ini Dan wuss Ada seseorang yang melompat di sekitar paman otot Dan ternyata itu ada di belakang paman otot Paman otot panik Keringat dinginnya keluar Soalnya yang ada di belakangnya itu adalah Sitik Sitik paman koboy Wancrit apa maksudnya ini Apa yang kau lakukan Apa kau yang membunuh gadis ini ha Ucap paman koboy Sambil mengambil palunya yang di inventorynya itu ya Dan wuss Ia pun bersiap untuk menyerang paman koboy Perlawanan musia-sia goblok Ucap dik dan wuss Paman otot bersiap dengan serangan dik Tapi dik terlalu cepat Ia tiba-tiba ada di belakang paman otot Dan crot Serangannya langsung melukai paman otot Ia langsung terjatuh Dan ya Ia terjatuh sambil menatap pacarnya Menatap foto pacarnya itu ya Ia minta maaf karena tidak bisa pulang Dan hidup bersama Kemudian si paman koboy Sidik itu ya Ia mengaktifkan sesuatu pada lencana serifnya Dan syuuut Ia mengeluarkan asap hitam Pada lencana serifnya Apaan dan tuh Apa itu ya Kenapa si paman koboy malah ngekill para player Yah kita belum tahu jawabannya Karena bersambung Oke ya kawan-kawan semuanya Terima kasih sudah mengingatkan Ada yang komentar Bang jamur masinya mana bang Kok gak upload-upload Oke ya ini sudah saya upload Dan nanti saya akan rutinkan Tapi ya mungkin sebulan sekali Atau ya intinya dalam sebulan Mungkin satu atau dua kali Untuk saya upload jamur masinya ini Karena ternyata memang saya terlalu banyak cerita ya Popros ya Terlalu banyak komik yang saya bahas Jadinya banyak yang tertunda Oke ya kawan-kawan semuanya Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe Dan ya oke Langsunglah kita cap Cus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax